Intro Salam sejahtera saudara-saudara kembali lagi dengan Biki di dalam program Renungan Harian pada hari ini Bacaan kita pada hari ini diambil dari Masmur 63 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian Masmur Daud ketika ada di Padanggurun Yehuda Ya Allah, engkau lah Allahku, aku mencari engkau Ciwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikan tanganku demi namamu Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji Babila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai Ciwaku melekat kepadamu, tangan kanakmu menopang aku Saudara-saudara tema renungan harian pada hari ini adalah haus di tengah gurun Beberapa belakangan bulan ini kita merasakan bagaimana Bandung yang rasanya menjadi sebuah kota yang panas dan gerah Rasanya kalau diingat setiap kali kita keluar rumah begitu terik dan pengat Bahkan hujan yang terjadi belakangan tidak mengubat situasi bahwa Bandung tetap panas lebih daripada sebelum-sebelumnya Dulu biasanya kalau keluar rumah saya sering malas pakai jaket Sekarang kalau keluar rumah kudu dan harus pakai jaket Karena panasnya seperti menembus kulit Di tengah rasa panas dan gerah itu rasanya wajar kita menjadi mudah haus dan kering Demikian juga yang dirasakan Daud bahkan mulai akan lebih parah daripada itu Masmur 63 ini dibuat Daud ketika pasap lariannya kepada gurun dari kejaran Saul Ia melarikan diri dari Saul yang begitu marah dan ingin mencabut nyawa Daud Di tengah rasa takut, rasa gentar, rasa kering dan atas perjalanan yang harus dilalui Ia merefleksikan Tuhan di dalam perjalanannya Di awal ayat ini kita dapat melihat betapa kering jiwa Daud Ia merasa haus, merasa rindu akan kehadiran Tuhan Dan ia menggambarkan dirinya seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Situasi ini menggambarkan sebuah situasi psikologis yang Daud hadapi Karena Daud harus merasa lelah, karena harus kabur di tengah ancaman nyawa yang terus mengejarnya Tapi saudara-saudara di dalam situasi tersebut Daud tidak patah semangat Ia tidak hilang iman dan tersesat Ia tetap yakin dan memuji Tuhan di tengah kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi Iman yang menjaga ia untuk tetap sadar Iman yang terus menjaga dan meyakini bahwa Tuhan beserta dirinya di situasi sesulit apapun Dari sini kita dapat belajar bahwa dengan iman Daud mendapatkan ketenangan Meskipun ia sedang menghadapi kesulitan Dengan pengharapan ia bertahan melalui derasnya pergumulan dalam hidupnya Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki iman yang sama seperti Daud? Pertanyaan ini pun berlaku termasuk kepada saya juga Seringkali ketika kita menghadapi masalah kita merasa patah semangat Kita merasa sering merasa sendiri Kita bertanya-tanya apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita Tetapi pertanyaan refleksi kita adalah apakah kita mampu Becermin ataupun meneladan Daud dalam kehidupannya Apakah kita tetap mampu memuji Tuhan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan? Amin Satu duh bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!